Kalau sukanya kerja sama si kakek itu banyak bonusnya teman-teman ya Alhamdulillah jadi kalau saya kerja habis nurunin barang banyak nih Pasti aja si kakek itu ngasih bonus kepada saya Bukan hanya pada saya gitu pada teman-teman yang lain yang kerja disini juga sama Jadi si kakek itu baiknya gak sama satu orang gitu Kalau saya dikasih ya teman-teman yang lain juga pasti dikasih gitu Jadi gitu teman-teman ya sukanya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng saya bro manakam vlog apa adanya tapi banyak iklannya guys Nah di video kali ini saya akan meng-share ya teman-teman Suka duka kerja bersama kakek milioner yang ada di jeda ini teman-teman Alhamdulillah saya mendapatkan majikan yang baik hati ya teman-teman Nah seperti biasa sebelum kalian melanjutkan untuk menonton Jangan lupa kalian klik like subscribe bagi yang belum Biar saya teman semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya Dan apabila ada yang mau tanyakan sekutaran TKI silahkan follow Instagram saya di bawah bisa DM saya secara langsung Nah ini situasi sore di halaman rumah si kakek milioner teman-teman ya Seperti inilah Nah ini pohon-pohon ini sudah tinggi ya teman-teman Kemungkinan nanti sama saya sama si Ibrahim sama si Rosyid itu nanti dipangkas Dan nanti kalau saya mangkas-mangkas ini teman-teman Saya biasanya dikasih uang satu orangnya 400 real Kalau 400 real itu ya kalau dirupiahkan 1 juta lebih ya teman-teman Nah ini gerbangnya Saya mau naik ke atas sana Mau lihat situasi kota jeda di sore hari ya teman-teman Nanti saya sambil meng-share suka duka kerja bersama si kakek teman-teman Nah ini kurma Dipasangin ini teman-teman ya karena pada jatuh tuh Jadi kalau dipakai ini Nah gayot seperti ini gak jatuh ke bawah ya Nah seperti ini Nah kalau ini pada jatuhan nih Ini kurmanya dipanennya sedikit-sedikit Nanti kalau pengen diambil Kalau pengen diambil Jadi gak langsung dipangkas itu Nah jadi gak langsung dipangkas dari sininya teman-teman ya Nah Jadi kalau mau tinggal ngambil-ngambil-ngambil nih Sudah pada hitam-hitam semua ini pada jatuhan tuh Coba lihat keramik Keramik kotor Nantilah dibersihinnya ya Kalau sudah habis kurmanya Tuh pada jatuh kesana Oke guys Kita naik ke atas Mudah-mudahan ada tangga ya Nah ini pasang keramik di Arab Saudi seperti ini guys Ini keramiknya Ini yang kerja sudah pada pulang ya Soalnya ini bentar lagi maghrib Ini saya mau menggunakan Baterai HP Karena pasti gelap guys Kita naik Bismillahirrohmanirrohim Ini kalau gak pakai lampu Sudah gelap Masuk kesini Nah ini saya berada di lantai 2 Lumayan capek guys Jadi saya sudah lama ini gak masuk kesini Semenjak ini gak disiram-siram nih Kalau dulu kan Ini suruh disiram nih Sama si kakek Tembok-tembok kayak gini Kalau sekarang sudah enggak Sekarang tuh Lihat mataharinya Mencorong di sebelah pulauan Sekarang jam 18.31 guys Saya pengen naik ke atas nih Ini ada tangga Ini tangga nih Terus saya harus naik ke atas ya Pokoknya dilanjut nanti Kalau sudah naik di atas ya Di atas sana Karena susah Sambil pegang kamera Karena tangganya Manual ya Jadi tangganya Tanggan payu seperti ini Ikuti terus Jangan lupa di subscribe Oke teman-teman Dan sekarang saya sudah berada di atas ya Ini Lantai keempat Lantai terakhir Rumah baru ya Rumah si kakek Kita lihat pemandangan di sore hari Teman-teman ya Masya Allah Sangat indah sekali teman-teman ya Kota Jeddah Dilihat dari ketinggian Disana tuh Gunung teman-teman ya Mungkin kalau di lensa kamera Nggak kelihatan Nah Ini dekat tower ini nih Menara masjid Nah Sebelah sini tuh gunung tuh Kelihatan gunung Nah Ini Saya berada di Halaman atas Rumah si kakek ya Rumahnya Sana Tuh Kelihatan nggak Mataharinya ya Ini sunset Sekitar 30 menit lagi Adaan maghrib Teman-teman ya Nah oke teman-teman ya Ini Sekarang Saya sambil cerita ya Suka duka Kerja bersama Kakek milioner Teman-teman ya Ini saya sambil Duduk disini Lihat kat Lihat ke bawah Ngeri juga ya Jadi gini teman-teman ya Video kali ini Saya Akan Berbagi Suka duka Kerja bersama Kakek milioner Teman-teman Jadi Dimanapun itu Kerja Mau di luar negeri Mau di dalam negeri Kerja pasti ada Suka dukanya ya Teman-teman Ya Seperti saya Sekarang Saya kerja di luar negeri Dan Alhamdulillah Saya dipertemukan Dengan Si kakek milioner Yang baik hati Walaupun baik Pasti ada Suka dukanya guys Nah sekarang Saya mau menceritakan Dari dukanya dulu ya Jadi Duka kerja bersama Si kakek ini Kalian Pasti tahu ya Karena disini Rumah si kakek ini Sangat tua Sekali Nah otomatis Kalau rumah mewah Seperti ini Teman-teman ya Membersihinya itu Sangat capek Nah inilah salah satu duka Saya kerja bersama si kakek ini Ya Mau bersihin rumah ini Sangat capek sekali Apalagi kalau nyapu ya Saya itu Sapu-sapu Halaman rumah si kakek Abis sholat asar Abis sholat asar Saya sapuin Nah itulah Duka Yang pertama ya Teman-teman itu Dukanya Sapu-sapu Halamannya Sangat capek gitu Terus duka yang kedua Teman-teman ya Ini kalau si kakek Mau ada acara Ini tuh Halaman yang luas ini Harus dicuci gitu Kalian tau sendirilah Halaman yang sangat luas ini Harus dicuci ya Dan kemarin juga Saya sempat sih Bikin videonya Tapi gak Sampai beres ya Karena Saya juga harus kerja gitu Jadi susah Kalau lagi Kerja Sambil bikin vlog gitu Teman-teman Jadi saya hanya Meng-share Sebagian Cara mencuci Halaman rumah Si kakek itu Seperti itu Nah itu dukanya juga Teman-teman ya Nah terus kita Kesukanya Teman-teman ya Kalau sukanya Kerja sama si kakek itu Banyak bonusnya Teman-teman ya Alhamdulillah Jadi kalau saya Kerja Abis nurunin Barang banyak nih Pasti aja Si kakek itu Ngasih bonus Kepada saya Bukan hanya Pada saya gitu Pada teman-teman Yang lain Yang kerja disini Juga Sama Jadi Si kakek itu Baiknya gak Sama satu orang Kalau saya dikasih Ya teman-teman Yang lain juga Pasti dikasih Jadi gitu Teman-teman ya Sukanya Alhamdulillah juga Sudah di Ajak umroh Sama si kakek Jadi semua Pekerja disini Karyawan disini Semuanya Sudah diberangkatkan Umroh teman-teman ya Itulah Senangnya Ya teman-teman ya Namanya kerja Dimanapun itu Pasti ada Sukadukanya ya Intinya Kita harus Selalu syukuri Gitu Dimanapun itu Bekerja Kita harus Selalu Banyak-banyak Bersyukur ya Teman-teman Ini hanya Video ringan Teman-teman ya Saya hanya Mengeser Buat teman-teman semua Karena banyak Yang menanyakan Seperti apa sih Sukaduka kerja Bersama si kakek Nah sekarang Saya bikinkan ya Sedikit cerita Tentang saya Ataupun Tentang pekerjaan Saya Sukaduka bersama Si kakek Millionaire Nah jadi Seperti itu Teman-teman ya Sukaduka kerja Bersama si kakek Millionaire Ya saya selalu Disyukuri lah Teman-teman ya Yang ada Banyak kerja Sama orang itu Gak ada yang enak Tapi ya Pasti ada juga ya Sukadukanya Gitu Ya pokoknya Teman-teman ya Banyak lah Sukanya Pokoknya banyak Bonusnya gitu Kerja bersama si kakek Ya oke teman-teman Mungkin untuk video kali ini Cukup sekian ya Ini hanya Meng-share video ringan saya Sukaduka kerja bersama Si kakek ya Seperti itulah Teman-teman ya Dan sebentar lagi Mau ada maghrib Saya juga harus siap-siap Untuk melaksanakan Sholat ya Ya oke Pokoknya Dukung terus channel saya Dengan klik like Subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Dan apabila ada Menentangkan seputaran TKI Silahkan follow Instagram Saat di bawah Bisa DM saya Secara langsung Oke saya Broman Unduri Wabillahi Tufikul Diyah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh